Hi semuanya, hari ini aku mau ngasih tau kalian DIY cara bikin makeup setting spray Jadi sebelumnya ini aku pake dari ELF ELF Makeup Mist & Set Disini dia isinya 60ml dan aku beli ini di online shop Harganya Rp. 80.000-100.000 itu aku lupa tepatnya berapa aku beli ini Tapi sekarang dia udah abis, nih kalo kalian bisa liat dia tinggal segini lagi Oleh karenanya aku tadinya mau beli lagi kan Karena makeup setting spray itu berfungsi biar kalo kulit kita oily itu menjaga makeup yang udah kita pake Itu biar dia gak luntur Kalo kulit kita dry dia menjaga makeup yang udah kita pake Biar gak cakey, flaky dan segala macemnya Jadi ini perlu kita pake kalo kita menggunakan makeup gitu Biar tahan lama makeupnya Nah karena ini mahal, akhir aku searching-searching kan gimana caranya buat bikin DIY makeup setting spray Ternyata gampang loh Mayoritasnya yang kita perluin yaitu air minum Terus vegetable glycerin Sama spray, botol spray Jadi ini aku biar aku kasih tau dulu harganya Ini vegetable glycerin ini aku nanti bakalan kasih tau tempat aku beli Jadi aku beli di tempat kayak orang yang online shop yang jualan kayak bahan-bahan organik untuk kosmetik gitu Aku beli ini Rp25.000 untuk 100ml Sebenernya banyak yang jual lebih murah tapi aku lebih percaya beli di toko yang memang dia jual alat-alat yang bisa dipake untuk muka Jadi ini yang sedikit lebih mahal Terus ini aku pake dari bekas parfum Tapi pasti ini kalian udah cuci ini dengan benar jadi bisa dipake untuk DIY kali ini Sama yang terakhir yaitu air minum Air minum kalian di rumah kalian pake itu aja Jadi gimana cara bikinnya? Karena komposisinya itu dalam satu botol ini kalian pake ini itu 30%nya dan sisanya 70%nya itu air Jadi ini kenapa aku cuman pake segini doang? Karena mayoritas dari perusahaan yang bikin makeup setting spray itu komposisinya terdiri dari ini dan ini Ada tambahan-tambahan yang lainnya sih sebenernya cuman dikit banget Jadi kalo kalian udah punya ini aja itu udah bisa mewakili kayak yang kita beli kayak gini Jadi langsung aja Oh iya karena ini dia banyak kan Dia 100ml sedangkan dia masa expirednya masih lama Agustus 2018 Dan pake ini kan kalian sering-sesering kalian pake makeup ini bakalan cepet abis kan spraynya Jadi ini bisa untuk dipake kayak 3 botol sampe 4 botol tergantung kalian mau bagi ini jadi berapa Jadi lumayan kan kalian cuman spend uang sekitar Rp25.000 Karena ini dapet dari yang udah kita gak pake aja dan ini udah ada di rumah Kalian bisa dapetin 3 botol 3 hali refill makeup setting spray dengan harga hanya Rp25.000 Apalagi kalo kalian beli gelisarin yang harga yang lebih murah dari ini Kalian bisa dapet lebih banyak lagi makeup setting spray Oke langsung aja aku mau mulai tutorialnya Jadi aku siapin dulu disini Dipakein pisau Buat naro-naro Ini aku buka dulu Ini udah aku cuci bersih Terus aku mau kasih Vegetable glycerinnya ke dalam ini Nih kalo kalian mau siapin aja udah gak apa-apa Pindahin kesini Vegetable glycerinnya Udah gitu kita isi sisanya pake air minum Udah cukup Sisain tempat disini karena kita bakalan kocok sebelum kita pake Udah gitu tinggal kita kocok aja Jadi deh makeup setting spraynya kita Sekarang kita cobain ya So ini tadi DIY makeup setting spray yang baru sana aku bikin Dengan menggunakan vegetable glycerin dan air minum aja Nah langsung aja kita coba Ini aku udah menggunakan makeup Jadi langsung kita pake aja Nah Jadi Si makeup setting spray ini bakalan ngejaga makeup yang udah kita pake Dari kelunturan kalo kulit kalian oily Atau dari cakeyness dan flaky kalo kulit kalian dry Jadi itulah mengapa sebabnya ini dinamain makeup setting spray Dan udah cukup sekian dari aku Semoga videonya bermanfaat bagi kalian semua See you guys on my next video Bye bye